Intro Pak, Bu, kaya kita terima Rp300.000 Miskin kita tolak Rp300.000 Kenapa paling membeli? Itulah bisakan setan Maka sebelum terlambat masih ada pilkada akan datang Malu kita Pak, kita baca di medsos Semua yang menjadi kepala daerah sengit membanggakan uangnya bukan otaknya Nah sini mau semua kau disogo Nah biar itu orang kaya mau sogo kau Koruptor mau sogo kau Kalau kau tidak mau terima uangnya Tidak ada artinya mereka Biar ini kita miskin sampai tidak bisa kau nak jual dirimu Saya bawakan ke kamera Tapi kita boleh ke utas Kita bawa ke pulang kamera Gampang, nonton Youtube Taksiyah Ibunda Almarhum Hajah Hafsah Muncul itu ini Beberapa hari ke depan Sudah mikuti ustaz Tidak muncul-munculi Hakul yakin Dada kuotamu Sudah itu jangan lupa Like and share Kalau bapak ibu follow artis apa kau dapat Apa kau dapat Tidak ada Habis jamalmu Bapak-bapak follow artis Apa dapat Habis amal Kelihatan dadana Kelihatan pahala Jogek itu Tidak tahu nak kasih pegang kau Apakah cina-cina aja Habis amalmu Tapi kalau kau follow ustaz Satu dapat ilmunya Pahala Dua Kau amalkan ilmunya Pahala Tiga Kau sebarkan ilmunya Pahala Berikutnya kau Like and share Dapat ustaz Fulus Ustaz dapat Fulus Kembali ke jamaah Saya bangun rumah ibadah Dan bantuan Beasiswa anak yatim piatu Jadi kalau bapak ibu Nonton itu youtube saya Secara tidak langsung Ikut menyekolahkan Anak yang yatim piatu Tapi kalau artis kau follow Apa nudapak Hai guys Kita lagi di Jepang Menghadiri pengantin Jais Lihat ini guys Ternyata pengantin parampu Ya Jangan lupa Selesai ini Follow das at latim Bisa? Simpan mi hape Wa kalaidan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatau Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Sadakallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Suatu kali nabiullah Sulaiman alaihi wasallam Lagi Duduk-duduk Ceramah bersama sahabat Ya kira-kira seperti saya sekarang Tiba-tiba datang tamu tadi undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Nabi Sulaiman katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi kata Masa maki duduk Duduklah tamu tadi Belum selesai nabi ceramah Tiba-tiba tamu tadi Nabi bilang Ya Rasulullah Ada ini pekerjaanku penting Tidak bisa ketunda Tidak bisa juga kumajukan Penting sekali nih Mohon izin pergi Saya tinggalkan majelis Kata Nabi Sulaiman Ya silahkan Berangkatlah tamu tadi Sepeninggal tamu tadi Nabi tanya kepada seluruh jamaahnya Sahabatnya Saudara-saudara sekalian Ada yang tahu siapa itu tadi tamu Tidak ya Rasul Anda yang lebih tahu Nabi Sulaiman berkata Ya minja sumpayeng Malaikat pencabut nyawa Malaikat pencabut nyawa itu tadi Malah kalah maut Dia tidak pulang Sebelum diambil yang diinginkan Dan kalau dia datang Pasti ada mau diambil Selesai berkata begitu Nabi Sulaiman Tiba-tiba dari belakang Ada anak muda Berdiri Dia bilang Ya Rasul Itu tadi malaikat pencabut nyawa Ya Tidak pulang sebelum diambil yang dia mau Betul Kenapa Semenjak dia datang Sampai pulang Saya terus Nabi Sulaiman Kau barangkali itu Nama uwi Ya Rasulullah Jangkit main-main Eh beras kali kau Nama uwi itu Makanan liat-liat kau Ya Rasul Bawa kepala jauh-jauh Kodong sampai Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Mau kau pergi mana Nabi Sulaiman Pungkuknya jauh Angin Nabi Sulaiman Dengan izin Allah Pandai berbicara Dengan jin Pandai memerintah binatang Termasuk Pandai Merintah angin Tentu dengan izin Allah Namanya mujizat Nabi punya mujizat beda-beda Ada mujizat sesuai dengan tantangan zamannya Ibrahim A.S Waktu itu yang dijadikan sembahan berhala api Ibrahim A.S dikasih mujizat Allah Tidak dibakar oleh api Nabi Musa A.S Waktu itu orang-orang menyembah-nyembah sihir Hebat Makin bagus sihirnya Makin hebat Allah kasih mujizat Nabi Musa Tongkat yang bisa memakan ularnya Tukan sihir Kemudian Nabi Isa A.S Waktu itu Orang menyembah-nyembah Mengagungkan ilmu kedokteran Nabi Isa A.S Allah kasih mujizat Pandai menyembuhkan penyakit kusta Waktu itu tidak ada yang bisa sembuhkan Nabi Allah Sulaiman A.S Pada saat itu Mengagung-agungkan jin Nabi Sulaiman diberi Kerintah Allah Mampu perintah jin Dan berbicara dengan binatang Rasulullah S.A.W Pada saat beliau sebelum hadir Kafir-kafir kurais Mengagung-agungkan sastra Mengagung-agungkan sair Allah berikan salah satu mujizatnya Al-Quran Yang kalimat-kalimatnya Membuat orang kagum Karena tidak pernah didengar sebelumnya Catatannya Allah berikan mujizat Sesuai dengan tantangannya Tapi Yang diberikan mujizat Tidak seenaknya dia gunakan Itu namanya Mujizatnya Misalnya Nabi Musa Punya tongkat Tidak mentah-mentah Sedikit-sedikit tongkat Sedikit-sedikit tongkat Coba kalau bayangkan Bapak-bapak semua dikasih tongkat Marah kisah misteri Tung Jadi ular Ibu-ibu dikasih mujizat Pandai memerintah angin Suami tak bohong Palempar di pinggir di Tanjung Itu orang yang diberi mujizat Hanya orang yang diberi Wahyu oleh Allah SWT Nah berangkatlah ini anak muda Diterbangkan Kata Nabi Suleiman Palutui Melokigam Tiwi ni Diterbangkanlah anak muda ini Kiri kanan Kiri kanan Lodos Nabi bilang jauh mak Jauh mak Nggak ada apa Kurang ajar Pata bangka-bangka Angin-angin Kasih turun mak Kasih turun mak Turunlah ini anak muda Baru satu langkah Kakinya diinjakkan di tanah Ketemu itu tadi Tahu Dari mana kau Dari tadi saya tunggu kau Kenapa saya tinggalkan itu tempat Karena disini kau harus mati Realitasnya Dia tinggalkan kematian Dia tinggalkan Dia jauhi kematian Tapi faktanya Dia datangi ajalnya Orang biasa anak muda Kalau cerita kematian Langsung orang tua Nelihat-lihat Yang sudah pensiun Yang sudah putih rambut Nah Eh Waspada kau anak muda Kau kira orang tua dulu mati Tidak Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Anak muda Mati Mati Semua Kalau harus tua dulu mati Tidak ada cucu yang mati Kalau orang tua dulu mati Tidak ada anak muda yang mati Tapi buktinya Faktanya kita dapat Neneknya sehat walafiat Cucunya lebih dulu mati Tabrakan Kau anak muda Yang kau bilang tua pak Siapa janji kau Pernah kau tanda tangan perjanjian sama malaikat Ini bapak-bapak yang di depanku ini Muka-muka sakaratil mau Mau kopi mana Saya biasa kalau liat ke koruptor yang sudah tua Narkoba sudah tua Judi online sudah tua Saya bilang Belum tau dia sadar-sadar Allah kasih sudah pensiun Masih nak pikir bagaimana supaya bisa ini Bagaimana supaya bisa ini Mestinya ketika usia pensiun Jangan mau kupikir dunia Allah sudah kasih kau 63 tahun urus duniamu Akhir hidupmu Pikir kau akhiratmu Nampas dikit mati Mau kemana Lekai kemai Apa Mau pergi mana Kalau bila sakit dulu Faktanya ada orang 2 bulan di rumah sakit Sehat-sehat kembali Yang memusuk mati duluan Kalau dibilang miskin Maka tidak mati Almarhum Soeharto Kaya Kalau bila pejabat tidak mati Tidak mati para gubernur Semua mati Maka yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Siap kau menghadapi kematian Ini Ini Apa Belum tentu kau jadi camat Di sini ada Sehidah Belum tentu jadi wali kota Tapi yang pasti Nak tunggu kau mereka mau Das Atlatib Belum tentu jadi ketua majelis Yang pasti Nak tunggu kau Malaikat mau Nah Yang jadi masalah Siap kau menghadapi Sakaratil Maut Nah pertama Tidak mungkin orang sampai Sorga atau neraka Kalau tidak melewati satu Tahap namanya Madang Nasengogi Eh Sakaratil Maut Kata bahasa Indonesianya Orang menghadapi Sakaratil Maut Macam-macam Tergantung amalnya Ada orang lagi judi Mati Ada orang lagi berzinah Makan obat tuat Serangan jantung Mati Mati Ada orang lagi mabok Saweran Saweran 5 ribu cari teman Nggak cukup beli Vodka Apa nak beli Balok Dua jirigen Ayo-ayo Tos-tos-tos Mabok setengah Pas mabok setengah Nambil motornya Bayangkan pak Kalau orang mabok setengah Naik motor Tidak listrik Nak kira aspal Pak Nak tabrak Baru nabi bilang Kurang ajar Siapa kasih pindah Tidak listrik disini Ini sabit Tidak listrik Dikasih pindah Mati Masuk got Mati kafir Ada hammer dalam perut Siapa lagi Yang masih mati-mati kafir Empat puluh hari Setelah makan Uang sogo Katengah Sengguh tupil Kres Yang kok ketawa Cilagas Kasih disorong ini I Inasihati Nakahka lagi Bayangkan Kemarin pak Tiga ratus ribu Lima ratus ribu Kok ambil itu Kalau mau bebas Dari peneraka Kasih kembali Wanya tucale Apalagi Kalau bukan itu Kutut juga Nah kau sudah janji Dua salamu Nah belendel Kau malah Kasih nampe Bos Hei Hei Kalau orang korupsi Dua puluh miliar Masuk neraka Dan nikmatin Dua puluh miliar Di dunia Kalau tiga ratus ribu Masuk kau neraka Menyum Ya selina Bele Apa Iya toh Hei Pak Bu Kayak kita Terima Tiga ratus ribu Miskin kita Tolak Tiga ratus ribu Kenapa Balik Itulah Bisakan Setan Maka Sebelum Terlambat Masih ada Pilkada Akan datang Malu kita Pak Kita baca Di medsos Semua yang menjadi Kepala daerah Sangit membanggakan Uangnya Bukan otaknya Nah Ini mau semua Kau disogo Nah Biar itu orang kaya Mau sogo Kau Koruptor Mau sogo Kau Kalau kau Tidak mau terima Uangnya Tidak ada artinya Mereka Biar Kita miskin Yang penting Tidak bisa Kau jual dirimu Daripada Kau miskin Sewa Kau sewa Nguan terak Nguan terak Rumahmu hujan Hujan Disogo Tiga ratus ribu Masuk neraka Dunia akhirat Kau diselaka Dunia kau menderita Akhirat dibakar Kau api neraka Saudara aku Cintai Sulawesi Selatan ini Cintai kota Masakasar Jangan kau pilih orang Kalau dia sogo Saya malu Baca di medsos Semua yang mau Jadi kepala daerah Yang mau jadi gubernur Yang mau jadi Wali kota Sangit orang kaya Semua nak pikir dirinya Dia bicara semua Uangku sekian puluh miliar Uangku sekian puluh miliar Dia tidak bicara Apa yang saya mau lakukan Apa yang saya mau Berantas kemiskinan Bagaimana orang miskin Saya sekolahkan Tidak ada dia baca itu Apa karena dia Pikir kau semua Mau disogo Taruh siri alemu Namukasiasi kau Kodetomil laulau Biar kau miskin Tapi kau tidak bisa disogo Itu orang beriman namanya Saya berharap Yang hadir tak sia malam ini Pulang ke nanti Sampaikan ke keluarga kita Kita butuh kepala daerah Yang bisa memberantas kemiskinan Kita butuh kepala daerah Yang mikirkan orang miskin Bukan yang cuma Teklen-teklen Napa tolo-toloki Sudah dicoblos Hilangi Mau lagi dicoblos Nah bawakan Kilangi sarung Harga lima puluh ribu Dimana harga dirimu Sebagai orang bugis makasar Yang menjunjung siri Orang tuaku miskin Tapi tidak pernah mau disogo Bisa anaknya jadi ustaz Maka saudara ini penting Kalau sering makan uang haram Sakaratil mautmu nanti juga bisa dipastikan Bakti kau khatir Ya ayyuhalladina amanu takullah Hakkatu khati Kata Allah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwah kau kepada Allah Allah selalu ucapkan ini Melalui khutbah mimbar Tiap Jumat kita dengar ini ayat Wala tamutunna Dan janganlah kamu mati Illa wa'antum muslimun Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan Sudah lebih seribu tahun Ayat ini tiap pekan kita dengar Artinya Kalau di kantor wali kota Ada pengumuman selalu diulang-ulang Pasti pengumuman itu penting Di kantor camat ada pengumuman Harus diulang-ulang Pasti pengumuman itu penting Ayat ini diulang-ulang tiap Jumat Berarti ayat ini penting Jangan kamu mati Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam Ayat ini terjemahannya Eda Sa'ad mengaku kau Islam Eda Sa'ad KTPMU Islam Hati-hati Bisa kau mati kafir Apa penyebab mati kafir Satu diantaranya Hubbe aklil haram Suka makan uang haram Itulah uang pilkada Saya heran kalau kita terima 300 ribu tidak kaya 300 ribu tidak miskin Kalau kita tolak Tapi yang pasti Menentukan masa depan bangsamu Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati